Kantor imigrasi kelas ICI TPI Bandung mulangkan secara paksa atau mengadeportasi warga negara Australia inisial BCAA anu jiduhan ulama seorang di kota Bandung. Bangunan gitu etta warga negara Australia tadi erong ngarempak pasal 75 Undang-Undang Nomor Genap tahun 2011 mengenai lampah teuni yang di erong ngarempak Katar Tibang Umum. Di nekonferensi pers pejumah berang 5 Mei 2020 tilu, Kepala Kantor Imigrasi kelas ICI TPI Bandung Arief Satoto Ngebrehken BCAA warga negara Australia anu ngelelece imam masjid seorang di kota Bandung di Tibanan sangsi administratif keimigrasian anu mangerupa dipulangkan secara paksa tawa deportasi sarta dipahing ke Indonesia, jero genep gula nubah kal datang. BCAA dideportasi ngaliwatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta memakai kantas Airways, nomor penerbangan KF 040 CKG Melbourne jam salapan puting. BCAA di erong ngarempak pasal 75 Undang-Undang Nomor Genap tahun 2011 mengenai lampah ngarempak Katar Tibang Umum, Dumeh Nyiduhan Imam Masjid seorang di kota Bandung. Tentunya pasti ada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, kami akan memulangkan dan deportasi ke negara asalnya malam ini dan akan kami tangkal 6 bulan ke depan. Ada sanksi ikutan Pak untuk yang bersangkutan? Untuk sanksi ikutan secara keimigrasian tadi Pak, yang bersangkutan tidak bisa datang lagi ke Indonesia untuk 6 bulan ke depan. Dan bersangkutan di sini untuk kepentingan apa Pak? Bermisata, berapa lama Pak sudah di sini? Dari tanggal 3 Maret, yang bersambutan landing di Bandara Kuala Namu di Medan. Pertimbang dari kutansi sendiri apa? Tadi kan, patut ditugam agar kesempatan. Sama mehna BCAA Asuka Indonesia ngaliwatan Bandara Kuala Namu Medan, di Lumaret kelawan tujuan wisata. Senah Madirina kungsi buka pemajikan jeng anak di Bandung. Senajan gesilihampuran antara pelaku jengkorban, ETA WN Australia umur 48 tahun teh tetap ditibadan sanksi administratif keimigrasian. BCAA dipahing datang, DKI Indonesia jeror genep bulan bakal datang, tur bisa diperpanjang. Budi Hartati, Bandung TV DKI Indonesia